Penggunaan gas air mata berujung ratusan orang meninggal dunia di Stadion Kanjuruhan menjadi sorotan tajam Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF. Ketua TGIPF sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD menyebut temuan tim adanya gas air mata kadaluarsa ditembakan polisi ke arah tribun penonton. Kini pihaknya tengah mengkaji tingkat bahaya gas air mata kadaluarsa di laboratorium. Sedang mengkonfirmasi beberapa hal yang dinilai sebagai kelemahan atau kesalahan di dalam penerapan standar peraturan yang semestinya dilaksanakan dalam pelaksanaan pertandingan. Bukti-bukti penting yang didapatkan dari lapangan saat ini sedang dikaji dan sebagian juga sedang diperiksakan di laboratorium. Misalnya menyangkut kandungan gas air mata. Apakah daluarsa itu berbahaya atau sejauh mana tingkat kebahayaannya lebih berbahaya atau lebih tidak berbahaya daripada yang tidak daluarsa. Sebelumnya, Mabespori menegaskan korban tewas dalam tragedi Kanjuruhan Malang pada 1 Oktober 2022 akibat kekurangan oksigen. Kadif Humaspori, Irjen Deddy Prasetyo menegaskan hasil ahli kedokteran gas air mata tidak menyebabkan kematian. Hingga kini, dalam tragedi itu sebanyak 131 orang meninggal dunia, sedangkan ratusan korban lainnya alami luka-luka. Ya, ya, betul. Yang merah ini, pasaran iritasinya kepada mata dan pernafasan. Nah, tadi saya cobakan juga, tadi kita praktekkan juga bagaimana rasanya ini. yang memang peri mata. Tapi, ya, sekali lagi dokter spesialis mata menyebutkan seperti halnya kita terkena air sabun. Cuma air sabun ini kan cair. Kalau CIS gas air mata ini kan dipadetkan dia. Dia dipadetkan. Dan pada ledakan tertentu, dia menjadi partikel-partikel yang lebih kecil lagi. Itu yang kena mata dan dihidup. Sampai jumpa di video selanjutnya.